Komedian Dede Sunandar menjadi satu di antara banyak publik figur yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dede Sunandar bahkan rela menjual dua mobilnya untuk bersaing mengincar kursi wakil rakyat di Senayan. Namun sayang, perolehan suara Dede Sunandar tak memadai. Ia terancam gagal melenggang ke Senayan. Seperti diketahui, Dede maju pemilihan legislatif sebagai anggota DPRD Kabupaten, Kota Dapil, Jawa Barat, Kota Bekasi V. Dede diusung dari Partai Perindo. Berdasarkan laman resmi Real Count KPU, Pemilu 2024, KPU, Go, ID pada Senin, 19 Februari 2024, terpantau Dede baru mendapat tujuh suara dengan data masuk mencapai 36 persen. Perolehan suara Dede ini masih bisa bertambah karena data masuk belum 100 persen. Di antara sesama anggota partainya di Perindo, Dede bersaing dengan delapan calon anggota DPRD lainnya dan ia berada di peringkat tiga. Saat ini, Dede tengah menunggu hasil akhir penghitungan suara di 1.407 TPS yang ada di wilayah Bekasi. Dalam acara Bukan Umbar Janji di Trans 7, Dede berujar ia menjual dua mobilnya untuk modal sebagai caleg. Namun, suami Karen Hirtatum ini mengaku tidak pernah ada penyesalan. Jikalau dirinya tidak terpilih, Dede mengaku tidak apa-apa. Kan ada pembelajaran dari situ, ucap Dede dikutip dari kanal YouTube Trans 7 Official. Terima kasih telah menonton!